meal prep untuk stok bekal sekolah lagi biar lebih satset pagi-pagi kali ini meal prepnya juga gak kalah satset karena aku punya stok bumbunya resep rumah ini aku mau bikin sate ayam asam manis pakai bumbu asam manisnya resep rumah tinggal ditumis aja bumbunya sampai harum kemudian masukkan ayamnya masak sampai ayamnya matang gak perlu tambahin bumbu apa-apa lagi karena rasanya udah enak nah ini lebih bumbunya aku pisahin terus juga siapin paprika dan juga tusukan sate yakitori tinggal ditusuk bergantian aja ayam dan paprikanya nah jadi pagi-pagi untuk bekal tinggal lanjut dipanggang aja dipen dengan margarin lanjut bikin menu kedua aku mau bikin ayam mentega nah ini ayamnya digoreng dulu sampai matang tumis bawang bombay dan bumbunya aku pakai bumbu ayam mentega resep rumah perbumbuan resep rumah ini tanpa MSG, tanpa pengawet dan tanpa pewarna ya mak bumbunya sudah ditumis, masukkan ayam dan tambahkan sedikit air masak sampai airnya agak menyusut nah ini udah jadi menu ketiga aku mau bikin tortilla beef bolognese tumis bawang bombay dan daging sampai berubah warna kemudian tambahin saus bolognese-nya aku pakai wagyu bolognese resep rumah saus bolognese ini juga udah ada wortelnya jadi cocok nih untuk anak yang gak suka sayur nah siapkan kulit tortilla kemudian potong belah dua seperti di video terus tinggal diisi dengan daging dan juga keju nah pagi-pagi untuk bekal tinggal panggang aja dipen dengan margarin nah terakhir untuk tambahannya aku juga bikin puding mangga ini pakai puding instant aja untuk pudingnya aku simpan di kulkas bawah, yang lainnya aku simpan di freezer ya mak jangan lupa di defrost dulu sebelum lanjut dimasak lagi atau dihangatkan ulang ya mak semoga bisa jadi ide meal prep ya mak, happy re-cook selamat menikmati